Intro Saat ini saya berada di sawah luhur dan saya akan mencari ikan Tapi bukan ikan biasa, ikan ini unik sekali Ikuti jejak saya, jejak petuala Masyarakat desa sawah luhur tak diragukan lagi keahliannya dalam mencari sumber pangan Semuanya bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Berbekal keahlian, keterampilan, serta melihat peluang Jadi ikan-ikan yang mau kita cari ini hidupnya di lubang-lubang Dan sekarang ini kita sedang membuat perangkap di atas lubangnya Supaya nanti kalau dia keluar, dia akan nyangkut di perangkapnya Perangkap berbentuk persegi ini cukup efektif dalam menjerat ikan buruan kami Ikan gelodok atau mudskipper tergolong ikan amfibi Ketika meninggalkan air dan berpindah ke lingkungan yang lebih kering di darat Ikan ini masih bisa bernafas Berbeda dengan ikan yang hidup di kawasan dekat daratan atau area pasang surut Dapat banyak loh disini Nah itulah, jadi kita setelah ngasih jaring kita harus menjauh dulu Kita harus memberikan mereka ketenangan baru mereka mau naik keluar Ada 32 spesies ikan gelodok yang dapat ditemukan di seluruh dunia Gelodok merupakan hewan karnivora yang oportunis Alias tidak memilih makanan Seperti kepiting, udang, ikan, kerang, cumi-cumi, ketam dan lainnya selama berukuran kecil Dan kalau dilihat nih Dia ada titik-titik berwarna biru Sebaiknya ada yang polos Tapi ada juga yang di bagian badan itu ada titik-titik berwarna biru muda seperti ini Gelodok memiliki kemampuan bernafas melalui kulit tubuhnya Dan lapisan selaput lendir di mulut serta kerongkongannya Cara lain adaptasinya agar tetap hidup adalah dengan menggali lubang lumpur lunak yang dimanfaatkan jadi sarangnya Jadi emang gelodok ini ukurannya bervariatif Jadi ukurannya biasanya antara 7 sampai 25 cm Ikan gelodok sebenarnya sangat potensial untuk diperdagangkan Baik sebagai ikan konsumsi maupun sebagai bahan baku pakan ternak dan ikan Populasinya terbilang masih melumpah dan berprotein tinggi Nah disini ikan gelodok ini biasanya dikonsumsi Nah saya juga penasaran kira-kira gimana rasanya Ikuti jejak saya jejak petualang Ikan gelodok ini akan kita masak pecak gelodok Ikuti jejak saya jejak petualang Keahlian masyarakat desa sawah luhur memang tak diragukan lagi dalam mengolah makanan Meski dalam bumbu yang sederhana tetap menghasilkan cita rasa yang luar biasa Hal ini tidak terlepas dari masa dulu provinsi Banten yang menjadi jalur perdagangan rempah Sehingga tercipta banyak bumbu dan rasa yang alami Untuk membuat pecak gelodok ini bumbunya simpel banget Hanya cabai cengek ya Pak ini? Ya cabai cengek Cabai cengek dan juga asam jawa Gak butuh waktu lama langsung matang Ini langsung aja kita cocok-cocok kita coba Setelah dicelupkan ikan ini ditekan-tekan sedikit menggunakan ulekan supaya bumbunya meresap ke dalam Tekstur dagingnya lebih lembut dari ikan pada umumnya Lebih kenyal gitu ya Pak Dan bumbunya benar nih meresap sampai dalam Dan ternyata tidak terlalu pedas Salah satu asam amino non-esensial yang ada pada ikan gelodok Dan memiliki manfaat dalam meningkatkan tenaga yaitu taurin Dalam tubuh manusia, taurin banyak dijumpai pada jaringan otot, otak, dan jantung Yang berperan untuk membuat jaringan berfungsi dengan prima Bukan cuma enak, ikan gelodok ini dipercaya bisa menyeimbakan tekanan darah Karena mengandung omega 3 Nah ini saya cobain yang gak pakai bumbu Dan ternyata tekstur dan rasanya mirip sekali dengan ikan lele dan juga gabus Ikuti jejak saya, jejak petuala Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!